Sejumlah personil Satres Krim Polres Bangkalan Pimpinan Kanit Pidum Aibda Soekarno LP menggerebek sebuah rumah kosong di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi pada Selasa, 6 Juni 2023. Dua maling motor dibekap berikut empat unit sepeda motor hasil tindak kejahatan disita sebagai barang bukti. Polisi awalnya sempat dibuat kelabakan, karena dua pelaku berinisial MA 27 tahun dan IM 35 tahun, keduanya warga desa setempat memilih kabur. Pengejaran di kawasan perkampungan desa itu pun tak terelakkan, hingga polisi terpaksa melepaskan timah panas untuk melumpuhkan kaki salah seorang pelaku. Penggerebekan rumah kosong itu berawal dari laporan kehilangan di Polsek 10, berupa sepeda motor Vario milik seorang pelajar di area parkir sebelah SMKN 110 pada 22 Mei 2023. Dari situlah, unit Reskrim Polsek 10 serta Resmopsat Reskrim Polres Bangkalan mulai melakukan penyelidikan. Selain menyita empat unit sepeda motor dan sebilah celurit, polisi juga menyita barang bukti lain berupa benda rakitan berbahan magnet untuk membongkar kunci motor yang menjadi target pencurian. Terima kasih. 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 gunanya untuk buka-buka kunci dada dan yang di depan itu tetap aman tak itu ya buka Hai odaman hitnya akan ada minva plus main plus gitu ini terus kok ini kan ada yang cek kita sudah mengamankan awalnya temen dari tersangka kemudian DPO ini kita amankan Hai semuanya lalu ya dengan TKP di wilayah Tantung Juni dan dia beroperasi di Kecamatan 10 berapa TKP yang sudah diakui sementara yang sudah tercover ada 4 TKP selama beraksi dia sendirian atau ada kompulatannya ada temannya dia bongkar pasang artinya di TKP satu dia bersama temannya yang satu di TKP yang lain dia bersama temannya yang lain saat menggerupakan kita menemukan kunci teh kemudian senjala tajam ya dan perawatan-perawatan lain yang mendukung untuk Hai tersangka ini melakukan aksi ceramah termasuk mungkin BB hasil curian ada bagian ya tersangka untuk kasus ini dua orang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya ya